dia ngerti cuman nih saingnya udah dipotong Oh apa ya udah dipotong oke temen-temen mata kamera Putra udah vlog ketiga nih saya juga sebenarnya udah lelah tapi demi konten tidak ada kata menyerah di kamerakan juga oleh Uda Anto Puso karena belum sanggup bayar kameramen jadi kamerain sama Uda Anto ini ada anjing malinois teman-teman bersambung artinya bener-bener jenis rasmurni ya Om ya Emang bener bisa dibawa buru Om diajar bawa buru bisa bisa-bisa melinisikan anjing pelacak betul dia tuh bisa buat gigit juga ntarannya bisa bisa gigit Hai nih wosi nggak gitu yakin dia bisa bawa buru ya biasanya coba buat lacak doang om makita nih coba kita coba alihkan ke melinisih berburu Bagaimana ini udah pernah dipakai tapi buat burung belum belum pernah dibawa lagi belum berani bahwa tapi akan digunakan buat buru-buru gunakan untuk buru-buru ini dapat dari mana yang ngerti cuman ini saingnya udah dipotong Oh abis itu udah dipotong yang punya taringnya Oh taringnya kenapa ya udah dipotong ini ya ya yang kajamnya kenapa ya nggak tahu udah kita ambil dari Jawa udah gini Oh sayang ah ya nih hati-hati infeksi loh kayak enggak lah enggak Oh ini doang yang tajam ini tajam tuh jadi Om dapat dari mana nih ceritanya kita ambil dari Jawa rescue gitu Iya Oh jadi nih malinois ini di rescue temen-temen dibeli diganti ya ganti ya tetep rescue lah ya ganti uang makan lah enggak beli ini kan enggak beli harga bener kan kasihan iya sih tapi udah ngerti set ini up bisa ngapel bisa kalau ada bola deh bisa main bola Oh iya rata-rata anjing ras itu play drive bola sih ya Hai tapi dia ada trombong enggak 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 ada trauma ya yang disayangkan itu aja tariknya dipotong ini semuanya enggak ada dia sama itu enggak ada trauma ya marahnya enggak ada ini karakternya sih bagus ya bagus biasa malinois itu saya agak ngeri buat pegang lo ini enggak Hai serius kalau ini dibawa jalan pun enggak gitu kuat ngerti nariknya kan kalau dulu yo meh saya tuh paling takut semuanya pitbull tapi semuanya ketemu malinois paling takut mau malinois iya om bagaimana gitu loh enggak kita bibul enggak pakai enggak ya karena pitbull nih dia dinakalin orang marah cepat marah cepat marah temperaturnya tinggi nih nah tapi pitbull itu setelah saya ikut ngevlog dulu ya dunia anjing ya ternyata enggak terlalu galak juga sih kalau enggak dijahatin lokasi pitbull itu iya kalau di dinakalin dia jahat iya makanya Oh mau mom-mom lagi azan kita katul sebentar ya teman-teman ya azan berani gede alhamdulillah kalau gua tegar sih kasihan om masa anjing dicurik ini rekayasa 10 juta loh biarin aja dibilang rekayasa daripada gua ganti 10 juta nah ini dia bang put sik 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 tuh jadi mampu anjing jenis ini kalau menurut gua nih bang put eh kalau di mata gua nih ya saat kita akan sama-sama pemburu nih sama omping nih kalau di mata gua anjing ini eh yang diambil paling kepintarannya doang bambut soalnya anjing ini kan terbilang anjing yang ber-IQ tinggi jenius cuman di mata gua belum ada yang istilahnya yang berhasil membuat anjing ini istimewa si mewah belum belum ada di dunia porbi dunia porbi ya nah musik speksifik ya betul belum ada yang membuat dia istimewa dan mudah-mudahan ini nanti bakal istimewa pelan-pelan kita ngajarin jadi omping mau menembus itu semua dengan cara nanti anjing ini bakal dia latih bakal dia latih masuk ke dunia porbi AQ nya bisa digunakan enggak buat berburu tapi ini bukan enggak ada Bang ada cuma dipotong iya enggak masalah kalau kalau tarik dipotong masalah jadi kalau dari segi ukuran ini anjing ini ukuran biksa sih biksa sih maksudnya gede soalnya nih kalau dari syarat-syaratnya semuanya emang oke sih Bang bot dada bagus dada bagus eh kaki tebal kan kalau dari semuanya sih emang emang profesional sih buat bodinya buat berburu gitu porbi yang untuk buru kalau kalau yang ini yang ini lagi diajarin juga lagi diajarin juga pelan-pelan iya kita burunya nih kebetulan babi banyak aja nih kita bisa buru sisir hahaha sisir ya pesisir Oh di pesisir itu tetap pantai ya mumpung babi banyak kita bisa bawa dia sambil ngajar ya ya tapi kalau buru-buru di tenda buru-buru di apa kita susah bawanya Oh ya karena ini anjing saking banyak nggak bisa yang mana kita mau dipegang kita nggak bisa dua puluh dua ekor ya Nah om ini baru-baru kali ini nih ya Oh megang anjing melinoise om iya yang melinoise yang campuran yang yang lain sih ada gue lihat yang megang melinoise tapi enggak tahu itu orisinal apa enggak kalau ini orisinal ya ya setambung ya ini tato-nya bisa prosesnya artinya kita coba dulu tiga bulannya tiga bulan ya tiga bulan sudah siap baru aja buru nah baru ngajak buru mungkin nanti bodi apa itu waktu penciumannya atau apanya instingnya aja insting instingnya sama ikunya aja nih kita ngambil ikunya aja ketangkasannya lah menurut Om ini bakal berhasil rasanya rasanya 50-50 lah 50-50 berarti omnya juga lagi meragukan soalnya emang belum ada ini maaf-maaf nih sebelumnya menurut gua yang di mata gua nih belum ada milinoise ini yang istimewa di porbi gitu tapi enggak tahu sih yang enggak kepantau sama otak sama mata gue enggak tahu juga kan yang enggak terjangkau yuk kita lihat ayah nggak kelihatan semua kita siapa tahu nanti ada yang marah gua salah loh gua punya milinoise yang bagus katanya gitu cuman milinoise belum ada yang tampil ke arena-arena Marenten lah gitu ya porbi banyak-banyak sih banyak-banyak maka dunia porbi ini belum ada dan gua juga pernah beli yang kayak gini Bang put gua latih tapi kurang bukan kalau di gua dulu dia agak temperamen oh dapatnya yang galak dapatnya temperamen gua jadi dia kalau ngejar nggak papa pulangnya ketemu anjing lain Oh padahal udah capek dong kalau misalkan udah kejar itu ya bener pulangnya kalau ketemu anjing lain dia agak mengeram kalau dibalas mengeram udah tangkapannya lumayan keras loh kekuatannya kuat ini lumayan kuatnya jadi rem remnya di sini nih cakram yang ditaringnya nih maka tuh tarinya kayaknya diputusin kayak gitu nah taring itu yang kuncinya enggak kayaknya sih nggak pernah gigit orang enggak sih kalau manis baik deh tinggal aku enggak sih atau bisa jadi dia sebelum-sebelumnya suka main sama manusia takutnya nanti gigit ke gores sama anaknya atau gimana akan dibikin kayak gini jangan-jangan dipiara dong ya udah bingit cuma ya enggak ada aja sih nggak apa-apa nggak apa-apa beda ya gede tapi manis lu anaknya ini intas tiga bulan lagi lah ya kita baru tahu hasilnya bulan lagi nanti kita lihatlah di tim omping nanti ya saya kirimin sama Omanto Pusok baru kali ini gue berani Mega Malinois begini kok gini-gini bener ya baru kali ini saya berani Mega Malinois nih saya gini-gini di sini galak ya biasanya galak banyak galak dia emang-emang dibuat galak sih emang dibikin galak sebenarnya kalau anjing nih Kak emang familiar kan sebenarnya kan iya sebenarnya di family dia nggak bisa tahu saya sih cuman kalau di k-9 emang dibikin galak om nggak mau coba pakai rottweiler om ada dulu anjing Om kuat dulu lho el-el silangan 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 rottweiler pernah ya udah udah mati kalau yang pure ya enggak enggak pernah enggak pernah ya enggak pernah cuman silangan aja rottweiler silangan emang Bang put kalau buat berburu ini kita ngejarnya silangan bang silangan yang silangan itu yang kita harapkan IQ nya nyangkut bodinya kita kampung kalau bodi besar kayak gini nanti kan kalah-kalah cepat nanti kalau di hutan-hutan ke semak-semak gitu kalau cepat sama yang kecil-kecil kan nah kalau silangan nanti kita dapat IQ nya yang bagus bodinya posturnya bagus gitu ya Oke Oke kita mau lanjut katanya Om punya tali yang ke-20 juta yang ada di sini kalau Om Ping yakin kita akan bahas tali buat berburu tapi harganya itu hampir 20 juta itu satu lho Oke sampai jumpa Tidak ada lho ya Oke terima kasih